Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w. tentang cinta. Cintailah Allah atas anugerah nikmat yang diberikan kepadamu, dan cintailah aku karena cinta kepada Allah, dan cintailah keluargaku karena mencintaiku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim, bahwa seseorang mengunjungi saudaranya di desa lain. Lalu Allah mengutus malaikat untuk membuntutinya. Tatkala malaikat menemaninya, ia berkata, Kau mau kemana? Ia menjawab, Aku ingin mengunjungi saudaraku di desa ini. Lalu malaikat bertanya, Apakah kamu akan memberikan sesuatu kepada saudaramu? Ia menjawab, Tidak ada, Melainkan hanya aku mencintainya karena Allah s.w.t. Malaikat berkata, Sesungguhnya aku diutus Allah kepadamu, Bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai orang tersebut. Karenanya, Hadis Riwayat Muslim Dalam Riwayat Bukhori dan Muslim, Anas bin Malik Raudiahullohuanhu menceritakan, Ketika saya dan Rasulullah s.a.w.a.w. keluar dari masjid, kami bertemu dengan seorang laki-laki di pintu masjid. Dan pria itu bertanya, Wahai Rasulullah, Kapan kah hari kebangkitan? Beliau bertanya, Apa persiapanmu menghadapi hari kiamat itu? Lelaki itu seakan merasa bersedih. Kemudian berkata, Wahai Rasulullah, Saya tidak punya persiapan suatu yang besar baik berupa sholat, puasa, dan sedekah. Tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengar ini, Rasulullah s.a.w.a.w. menjawab, Engkau akan dikumpulkan bersama siapa saja yang engkau cintai. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian mengenai sesuatu yang ketika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat muslim, Sesungguhnya Allah s.w.t. pada hari kiamat berfirman, Dimanakah orang yang cinta mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku akan menaungi dengan naunganku di hari yang tiada naungan melainkan naunganku. Hadis riwayat muslim, Tiga perkara, Yang barang siapa memilikinya, Ia dapat merasakan manisnya iman, Yaitu cinta kepada Allah dan Rasul melebihi cintanya kepada selain keduanya, Cinta kepada seseorang karena Allah dan membenci kekafiran sebagaimana ia tidak mau dicampakan ke dalam api neraka. Hadis riwayat buhori muslim, Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, Lalu ia memegang tangannya, Berjabat tangan, Gugurlah dosa keduanya sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua, Meski sebanyak bui di laut. Hadis riwayat Atta berani, Bila ada seorang yang agama dan ahlaknya telah engkau sukai, Datang kepadamu melamar, Maka terimalah lamarannya. Bila tidak, Niscaya akan terjadi kekacauan dan kerusakan besar di muka bumi, Bahwa seseorang mengunjungi saudaranya di desa lain, Lalu Allah mengutus malaikat untuk membuntutinya. Tatkala malaikat menemaninya malaikat berkata, Kau mau kemana? Ia menjawab, Aku ingin mengunjungi saudaraku di desa ini, Malaikat terus bertanya, Apakah kamu akan memberikan sesuatu pada saudaramu? Ia menjawab, Tidak ada, Melainkan hanya aku mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala, Malaikat berkata, Sesungguhnya aku diutus Allah kepadamu, Bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai orang tersebut karenanya. Hadis riwayat muslim, Biasanya, Seorang wanita itu dinikahi karena empat alasan, Karena harta kekayaannya, Kedudukannya, Kecantikannya, Dan karena agamanya. Hendaknya engkau menikahi wanita yang taat beragama, Niscaya engkau akan bahagia dan beruntung, Mutafakun, Alaih, Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal rasa saling mencintai, Saling mengasihi, Saling berkasih sayang adalah seperti satu tubuh yang ketika satu anggota tubuh itu ada yang mengeluh, Maka seluruh tubuh merasa mengaduh dengan terus jaga tidak bisa tidur dan merasa panas. Hadis riwayat muslim, Cintailah kekasihmu sewajarnya saja karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci, Bencilah sewajarnya karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Barang siapa yang mencintai karena Allah, Membenci karena Allah, Memberi karena Allah, Dan tidak memberi karena Allah, Maka ia sesungguhnya telah memperoleh kesempurnaan iman. Hiduplah sesukamu maka sesungguhnya kamu akan mati, Cintailah sesuatu sesukamu maka sesungguhnya kamu akan berpisah, Berbuatlah sesukamu maka sesungguhnya kamu akan bertemu dengannya. Hadis riwayat Hakim, Syirik itu lebih halus dari perjalanan semut yang halus di atas batu licin, Di malam gelap gulita dan serendah, Rendahnya Syirik adalah engkau mencintai seseorang karena kekurangannya dan membenci seseorang karena keadilannya. Bukanlah agama itu, Kecuali cinta dan benci, Ya Allah, Berilah aku rezeki cintamu dan cinta orang yang bermanfaat buatku cintanya di sisimu. Ya Allah segala yang engkau rezekikan untukku di antara yang aku cintai, Jadikanlah itu sebagai kekuatanku untuk mendapatkan yang engkau cintai. Ya Allah, Apa yang engkau singkirkan di antara sesuatu yang aku cintai, Jadikan itu kebebasan untukku dalam segala hal yang engkau cintai. Hadis riwayat Ad-Tirmidzi Sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai, Kamar-kamarnya di surga nanti terlihat seperti bintang yang muncul dari timur atau bintang barat yang berpijar. Lalu ada yang bertanya, Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang mencintai karena Allah, Azawajalah. Hadis riwayat Ahmad, Janganlah seorang laki-laki dan wanita berholwat, Berduaan di tempat sepi, Sebab syaiton menemaninya, Janganlah salah seorang dari kalian berholwat dengan wanita, Kecuali disertai dengan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Men Ahya Sunati Fakot Ahabani, Waman Ahabani Kana Maifil Janah, Barang siapa yang menghidupkan sunahku, Sungguh dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang mencintai aku, Maka dia akan bersamaku di surga. Bila ada seorang yang agama dan ahlaknya telah engkau sukai, Datang kepadamu melamar, Maka terimalah lamarannya. Bila tidak, Niscaya akan terjadi kekacauan dan kerusakan besar di muka bumi. Riwayat Et Tirmizi dan lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, Maka dia akan memanggil Jibril dan berkata, Sesungguhnya aku mencintai si Fulan, Maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya, Kemudian dia menyeru para penghuni langit, Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, Maka cintailah dia, Para penghuni langit pun mencintainya. Kemudian dia pun diterima di bumi, Dan apabila Allah membenci seorang hamba, Maka dia memanggil Jibril dan berkata, Sesungguhnya aku membenci si Fulan, Maka bencilah pula dia. Jibril pun membencinya, Kemudian dia menyeru para penghuni langit, Sesungguhnya Allah membenci si Fulan, Maka bencilah kepadanya, Para penghuni langit pun membencinya, Kemudian kebencian pun merambat ke bumi. Riwayat Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu Maka bencian kebencian, semoga bermanfaat silahkan di-share jangan lupa klik like dan subscribe